Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita bakal bermain lagi Final Fantasy 10 Dan kita bakal lanjutin lagi ceritanya Tapi gue gak bakal lanjutin panjang-panjang ya Karena disini gue bakal coba ngindarin petir 200 Dan kemarin kan kalo gak salah gue nyembah-nyembah itu ya apa Kakak Tuar kan, yang patungnya Kakak Tuar tuh Nah itu tujuan gue buat nyembah patung Kakak Tuar itu adalah Buat dapetin senjatanya Kimari gitu Jadi nanti senjatanya Kimari itu ada legendarisnya gitu Celestial Weapon lah, biasanya orang nyebutnya Celestial Weapon gitu Senjata paling kuat lah ya Nah habis kita dapetin senjatanya si Kimari Kakak harus nyari itemnya buat upgrade Celestial Weaponnya si Kimari jadi lebih kuat lagi gitu Tapi itu nanti, tapi sekarang kita bakal dapetin dulu senjatanya Celestialnya Weapon Yang si Kimari dulu yang belum diupgrade Oke kita kesini dulu bentar Ngapain Susity Dus, mintip-mintip Itu telepon ya? Ya, well, it's nothing really I just, I just, I'm sorry, I shouldn't have come in Uh, hey, wasn't that, that, uh, Jisco Guado guy? Uh, hmm The sphere is his will It says take care of my son Huh Huh His son, Seymour? Well, I know one way to take care of him I'm sorry Huh? Nah kok kabur ya Kampai Oke kita tidur Dan sekarang tuh saatnya kita bakal ngelanjutin perjalanan sih ya Cuma disini ada Riku Dia masih takut sama petir loh ya Udah jalan aja gak pengen kesamber Paling gue yang kesamber petir ini Pengen banget disemangatin loh Iya 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 lu gak takut ya Oke udah di luar masih hujan Di foto dong Nah Kalo kalian udah kelarin Petir sebanyak 200 kali Itu ngindar Maksud gue ngindar 200 kali Kalian tuh bakal Dapet kotak disini Gimana di kotak ini nanti kalian bisa dapet Item buat upgrade senjata legendarisnya si Lulu gitu ya Tapi sebelum itu gue mau pasang item dulu Buat Tidus Tidus gak asal kita punya weapon baru Terus si siapa Waka juga punya kok gak asal tuh Terus udah deh ya Nah Kemain kan kita udah nyembah Apa patung katuar tuh dua kali kan Nah selanjutnya itu disini Kita bakal kelarin dulu yang katuar Baru kita kelarin yang petir ya Untuk petir nanti gak bakal gue ekam Eh disini ada Barang nih Yellow shield Nah untuk kelarin Nanti aja gue jelasinnya deh Oke kalo gak asal disini ada item Ini Gimana nih semuanya langsung darahnya berkurang dong janji ke dulu semuanya janji waka kita ganti lagi ke eku kita kelarin supaya kalau kalian sudah semua tim sudah dapat giliran apnya itu akan dibagi bukan dibagi-bagi dapat semua apnya semua orang dapat ap jadi tidak boleh ada yang mengganggu ayo wah ini nih itemnya sudah kita kelarin aja deh ayo cepetin lah maiku sudah dapat giliran semuanya datang ke kemarin baik harus kita mempunyikan Eeeh mati doi Oke Yuna buat bangunin Apa ya? White Magic Cruz Life Eeeh mati lagi dong Eeeh kita selesaiin pakey waktu aja deh Demeke lebih sakit loh Oke kalian tuh harus overkill Biar nambah AP nya tuh lebih banyak Kalo kalian gak overkill tuh nambah AP nya dikit Jadi usahain Astaga petir Nah disitu ada patung kakak tua kalian sembah Kalian sembah Eeeh ini musuh baru nih Oke untuk ngelawan ini Seperti biasa kalian tuh harus butuh Apa? Charakter yang bisa ngebreak Defend dia gitu Kalo gak asah di waktu part sebelumnya udah diceritain Terus kalian bisa dapet light curtain Yang bisa ngepecahin shield nya itu kalo gak asah si auron ya Power Break Nah kalo udah pecah shield nya Kalian bisa mukul dia dengan mudah gitu Kalo gak asah di waktu Kalo gak asah di waktu Kalo gak asah di waktu Kemarinya mati Kayak itu patungnya disitu Oh ya untuk bisa kalian sembah itu Kalian harus menunggu kakak tuarnya itu patungnya itu bersinar Kalo gak bersinar kayaknya gak bisa nyembah dia gitu Astaga Kita kira keliling dulu Oke itu udah bersinar saatnya kita nyembah Ya Ya ampun Malah ke counter kakak keluar dong Nanti cimari deh kita mau maling-maling Oke kita kasih slogan mungkin Biar dia tuh gilirannya lambat Kalo udah kalian special use Lighting marble Dia sudah mati Kalo bisa semua orang dapet gilirannya sih Kalo bisa semua orang dapet giliran sih Oke kita selesain dulu Oh kalo dia ada Eh kita udah Ganti siapa aja ya Dulu udah belum ya Pas lupa gue lupa leh Udah kita kelarin lagi Ya hilang lagi Yolah kita matiin dulu aja deh counternya Ribet banget Oke Kayak gini kita gak bisa dapet Dapet counternya Kita pegawai disini Ayo dong nyala dong patungnya Ribet-bet dah Tuh 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 nyala 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 Sembah 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 Akhirnya Nah kalo kalian udah nyembah patungnya Udah Pokoknya kalian cukup nyembah 3 kali deh Kalo udah nyembah 3 kali Kalian balik lagi kesini Ke Ketempat awal yang dimana Kalian baru masuk ke Thunderplane Kita cepetin aja mungkin ya Nih kalian tuh ke Kesini nih Ya ampun Mana ya Sekitar sini nih Nah itu ada kakak tuarnya tuh Bayang-bayangkan kakak tuarnya tuh Kalian ikutin Nah kalian sembahin ini Nah otomatis kan ada kotaknya tuh Nah kalian ambil Kok gak mau kebuka ya Jadi gini guys Itu kotaknya gak bisa kebuka tuh Karena kita belum dapetin 500 Apa belum dapetin Apa tuh Celestial mirror gitu ya Dan untuk dapetin celestial mirrornya itu Bukan disini gitu Masih jauh lagi ceritanya gitu Baru kita bisa dapetin celestial mirrornya gitu Kalian baru bisa buka kotak Buat dapetin celestial mirrornya gitu ya Oke Karena gak bisa dibuka Aku bakal kelarin 200 Ngindarin petir ya Jadi kita harus kelarin 200 200 Buat ngindarin Apa ngindarin petir Semayak 200 gitu Baru nanti kalian bakal dapetin Bukan senjata Tapi item gitu Item yang buat Kuatin Senjatanya si lulu gitu ya Celestial mirrornya si lulu Jadi gue bakal dapetinnya sekarang aja gitu ya Dan tipsnya gimana ya Tipsnya kalo kalian pengen ngindarin 200 petir Itu tuh Kalo kalian main remaster Kalian bisa nyalain yang gak bisa nge-counter enemy gitu ya Jadi tinggal pencet F3 gitu ya Dua kali Jadi di atas kiri kalian tuh bakal Bakal ada silang tanda pedang gitu Jadi kalian gak bisa nge-counter enemy Jadi itu lebih 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 gampang Tapi kalo kalian bukan main remaster ya Kalian tuh harus nyari item Gue lupa sih ya Item apa gitu ya Dimana armornya itu Gak bisa nge-counter enemy gitu Jadi disini ada Abilitiesnya tuh Gak bisa nge-counter enemy Ada armornya Tapi gue gak tau armor apa gitu Kayaknya sih gue gak punya gitu ya Jadi gue kalo kalian gak main remaster ya Sayang banget sih ya Dan untuk farming petirnya itu Kalo mau gampang Kalian itu Kalo bisa di sekitar Enggak Dibelakang nih Gak gue di sini aja deh Teman Disini ya Bentar Bentar muncul lagi gitu nanti kalian muter-muter lagi nanti muncul lagi nih petirnya gitu, jadi kalian muter balik lagi ke ke dalam ini, nanti petirnya bakal muncul lagi jadi setiap kali ada ke defense di layar, kalian harus cepet-cepet pencet X buat ngindar gitu ya disini kalian gak boleh pause kalau boleh ingin ninggalin tempat ini pokoknya kalian harus ngindar sebanyak 200 tapi kalau kalian kena itu bakal tereset lagi gitu jadi mulang lagi dari 0 gitu ya, eh disini gak bakal gue rekam jadi gue bakal rekamnya pas udah selesai ya oke oke guys, ini awasnya udah sampai 200 ya coba kita sekali lagi jadi kalian tuh puter-puter aja, jadi kalian balik lagi ke tiang, terus balik lagi ke bolongan itu nanti ada ketip-ketip gitu tuh jadi kalian ngulang-ngulang gitu aja terus jadi ini cara gampang buat ngindarin petirnya gitu jadi gak susah banget sih tapi yang susahnya tuh lamanya gitu oke, kita langsung balik lagi aja ke tempat penginapan kita gitu ya gue gak tau ini kena petir bakal hilang apa enggak ya misalnya kita udah 200 nih seharusnya enggak ya gak hilang ya harusnya nah ambillah ambillah hadiahnya disini kotak ini jadi kalian pencet ini tuh, kalian bisa lihat hadiahnya jadi kalian bisa dapet elizir terus kalian pencet lagi nah, kalian udah ngindarin 5 5 lighting buka lagi udah ngindarin 10 lighting pokoknya lah banyak lah ya adenya banyak ini harusnya bisa di-upshot sekalian gitu sumpah, gue butuh waktu kejam karena oh, ngulang-ngulang lagi gitu pusing gue tuh, dimasuk lighting gue nyindarin jadi kalau misalnya kalian kenal sekali aja tuh udah kereset gitu oke, ini halusnya yang terakhir 200 oh, sudah gak ada lagi ya oke, kalian bakal dapet venusigil nah, venusigil tuh gunanya tuh nanti buat kuatin senjata celestialnya si lulu gitu jadi lulu itu punya senjata yang paling bagus gitu oke, untuk kimari kita skip aja ya karena kita gak punya apa mirrornya gitu oke, kita langsung lanjut aja perjalanan kita kita matiin aja kali ya encounter enemy-nya karena gue udah gak butuh enemy lagi gue juga udah farming juga buat si Riku jadi harusnya aman sih ya oke oke tinggal cari kotak aja sih disini tuh kotakku udah gak ada kotak lagi ya nah, disini ada patung lagi sih ini kartu jadi kalian gak usah nyembah cukup nyembah tiga kali aja sih kalian mau nyembah sampai berkali-kali juga gak apa-apa sih tapi ya cukup tiga kali aja gitu ya aduh ketirnya ini ada save point gak bisa nge-save gak deh, gak deh gue gak mau nge-save gue mau lanjutin lagi akhirnya ada scan oke, dia mau ngomong apa nih oke, disini gak kena hujan berteduh dulu apa, dia memutuskan untuk menikah waduh jangan dong itu masa mau sih sama Seymour Seymour tuh mukanya kayak om-om jelat gitu loh mending sama gue masih muda gitu wait, is it? is it because of Lord Jiskel? hey, that's fear show me I can't I must speak to Maester Seymour first I truly am sorry, but this is it is a personal matter you're kidding, ya? as you wish I'm sorry just one thing I won't quit my pilgrimage then it is fine wait a minute, Oren you don't care I mean, you're not gonna stop her no, I'm not as long as she is willing to face sin all else is her concern soalnya itu tugasnya summoner gitu as long as she journeys but that's but that's but that's yeah yuna, just one question can't you just talk to Maester Seymour? you got to marry him? don't know but I think it is the right thing to do okay, I guess you need pardon quiet I wish we could help somehow some way it's okay it's okay I'll be fine she says I'm sorry he says it's fine she's willing to face sin she's privileged I didn't understand but somehow I felt like I didn't belong but if I didn't belong with them I'd be stuck in Spira alone and being alone in that place well I didn't want to think about it next we're going to Makalania temple yuna can talk with Seymour there we guardians will wait until they're done and plan our next move understood understood okay, I understand okay, we'll get to see okay, we'll get to see ok, we'll get to Makalania okay, I'll get to see right here there is a map okay, there is a map okay, there's a map okay, there's a map this map oh, there is a map oh, there is a map 2000 stone Lumayan Aduh Nggak ada lagi ya Nggak ada kotak Oh ini ada nih Oke ini Kayaknya udah tempat safe nih I wonder What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator Well then Why don't we do something about it? Yuna wants it this way I just don't get it Doesn't she trust us? On the contrary She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning Yeah That's what I thought But that makes me worry even more She could just tell us That's the way she is That's the way she is She's naive Serious to a fault And doesn't ask for help Huh You're probably right Yuna's easy to read Huh Yeah, she is But hard to guard Yuna itu Kayaknya dia gak bisa ngambil keputusan deh Buruk banget kok si Yuna itu G-Yuna itu gak bisa ngambil keputusan gitu loh G-Yuna itu G-Yuna itu G-Yuna itu G-Yuna itu G-Yuna itu gak bisa menggambil kemampuan G-Yuna itu gak bisa berpindah G-Yuna itu gak bisa berpindah itu apa yang saya terus beritahu sendiri dan mungkin saya merasakan Yuna dan saya tidak pernah Yuna, mari kita pergi Oke, kita akan bertemu dengan Semor di Makalania Oh, saya tidak tahu ini di mana lagi Kita dari Thunder Plant, akan otw ke Makalania Wood Terus ke Tempel Geofon apa Gue tidak tahu Oke, gue udahin dulu untuk part ini Udah capek gue mainnya Gara-gara kelarian Thunder Plant itu yang ngindarin petir Oke, teman-teman sudah lihat gameplaynya Nanti kita lanjut di part berikutnya Sampai jumpa, bye-bye